oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome again to my youtube channel share knowledge kali ini lanjut pembahasan tufel tentang grammar soal nomor 6 hingga nomor 10 5 soal saja oke berikut soalnya oke nomor 6 oke because there are less members present tonight than there were last night we must wait until the next meeting to vote karena ada lebih sedikit anggota yang hadir malam ini daripada yang ada tadi malam kita harus menunggu hingga pertemuan berikutnya untuk memvoting kira-kira yang mana yang masalah yang a less benarkah less less itu lebih sedikit jadi komparatif disini irregula ada berarti berasal dari kata little members itu countable apa uncountable ya member ini masuk countable countable ya ada asnya disini little itu bukan untuk countable tapi itu untuk uncountable seperti water maka jawaban yang benar disini seharusnya yang ini oke berarti jawabannya yang salah yang ini oke nomor 7 sekarang there was a very interesting news on the radio this morning about the earthquake there was there was there was ya berarti ini cerita lampau kemudian eh benar pakai eh ya very interesting news 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 ini countable apa uncountable ya news itu masuk kategori uncountable noun uncountable itu pakai eh nah seperti air misalkan sebuah air tidak maka seharusnya menggunakan apa yang digunakan seharusnya yaitu sum seharusnya oke maka yang salah adalah yang ini on the radio benar about sudah benar seharusnya pakai sum untuk angka tebal sum water sum sugar begitu nomor 8 the progress made in space travel for the early 1960s is remarkable progress yang dibuat dalam perjalanan luar angkasa selama awal tahun 1960-an hmm oke coba progress sudah benar made dibuat di perjalanan dalam perjalanan luar angkasa sudah benar ada kata fold disini fold itu artinya selama berarti selama tahun 1960-an oke progress itu kan berarti perkembangan kalau perkembangan itu kan berarti seharusnya sejak tahun ini hingga sekarang berarti seharusnya fold ini diganti dengan kata sejak seharusnya maka disini jawabannya seharusnya since ya seharusnya since maka yang salah ini for nomor 9 the professor had already given the homework assignment the professor had already given the homework assignment when he had remembered that monday was a holiday had already given ini past perfect ada kata when rumusnya itu past perfect seharusnya yang ini itu past tense jadi sebelumnya pakai past perfect yang setelahnya itu pakai past tense maka seharusnya disini remember saja seharusnya begini maka untuk nomor 9 jawabannya ini B nomor 10 the governor has not decided how to deal with the new problems already has not has not itu belum ada kata already oke maka mana yang salah oke kalau has not belum itu bukan pakai already kecuali positif has already begitu seharusnya disini menggunakan kata yet bukan already berarti jawabannya D oke ya begitu pembahasan soal nomor 6 hingga nomor 10 singkat saja i think that's all for this video oke tunggu video berikutnya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati